Komentar jungguan membuat member dari Enhypen lainnya bingung dan juga bertanya, kenapa? Dan apa sih maksudnya? Ini sangat konyol, apa sih yang mereka pikirkan tentang penggemar mereka? Namun untuk berkolaborasi bersama dengan BLACKPINK nampaknya bukan hal yang mudah ya, Cinggu? Kami, para member, kembali bersama. Itu seperti sebuah rahasia. Annyeong, what's up, Cinggu Deli, Yusul Kim Imidang. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya? Dan bagaimana semua yang lagi dalam kondisi, nggak bebek aja, keep fighting guys. Don't give up. Dan untuk hari ini kita akan membahas update berita seputar dunia perkepapan yang pastinya sang-sangat melihat untuk dilewatkan. Dan sebagainya kalian tidak tinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe dengan aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Dan langsung aja kita mulai dari topik yang pertama ya. Topik pertama itu adalah tentang pemerintah Korea yang akan segera kembali membahas soal pengecualian lajimiliter bagi idol yang populer. Nah, pemerintah Korea Selatan itu akan kembali melakukan pertemuan untuk membahas soal peraturan pengecualian lajimiliter. Seperti yang telah dilaporkan oleh pihak dari Media Star News, pertemuan tersebut nantinya akan kembali digelar oleh Subkomite Peninjauan Perundang-Undangan Komisi Pertahanan Nasional pada tanggal 25 November 2021 pukul 10.00 waktu Korea Selatan mendatang. Pertemuan yang digelar untuk membahas beberapa revisi dari Undang-Undang Wajib Militer yang diusulkan sejak bulan Juni lalu ini akan dihadiri oleh 16 orang. Termasuk salah satunya adalah Yun Sang-hyun dari Majelis Nasional. Sebelumnya, pertemuan untuk membahas soal pengecualian wajib militer terhadap idol populer seperti BTS akan digelar pada tanggal 9 November 2021. Namun, rencana tersebut akhirnya diundur dikenakan ada masalah waktu. Nah, pertemuan ini juga menerima banyak perhatian dari publik mengingat sebelumnya terdapat pro dan juga kontra mengenai usulan dari para politisi yang menginginkan agar idol terkenal seperti BTS dikecualikan dari tugas wajib militer. Sementara itu, untuk saat ini BTS diketahui sedang berada di Amerika Serikat untuk menggelar konser offline pertama mereka sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini datanya dari salah satu member Enhyphen yaitu Chong Won yang baru-baru ini mendapatkan reaksi keras dari netizen Usaidia berkomentar tentang para pengemar yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Nah, jadi pada tanggal 18 November, Enhyphen melalui siaran V-Live mereka dengan video berjudul D1 untuk berbicara lebih banyak tentang pan-meeting kedua mereka. Nah, di sini para member Enhyphen mengadakan percakapan ramah nih dengan pengemar mereka. Namun, satu komentar khusus yang dibuat oleh Chong Won membuat banyak orang juga menjadi lengah. Anggota lain pertama kali menyatakan kayak gini, Dari mereka yang datang ke pan-meeting kami besok, beberapa dari kamu mungkin akan datang setelah mengambil CSAT kamu. Karena ini adalah hari setelah CSAT, kamu harus mengerjakan ujian dengan baik dan juga datang ya. Dan setelah itu, Chong Won pun berkomentar. Tetapi, kalau kamu datang ke pan-meeting kami sehari setelah CSAT, maka kamu mungkin tidak melakukannya dengan baik. Komentar Chong Won membuat member dari Enhyphen lainnya bingung dan juga bertanya, kenapa dan apa sih maksudnya? Dan tampak terkejut dengan komentar tersebut. Dan ini juga menyebabkan kehandingan yang tidak nyaman di antara para member. Kata-kata dari Chong Won ini juga segera menulai tanggapan negatif dari netizen online. Sebagai tanggapan, beberapa dari netizen berkomentar, sebagai siswa sekolah menengah atas yang baru saja mengikuti ujian, saya sangat marah lol. Saya juga selesai dan pergi ke Vlive dan dia menyatakan hal seperti itu. Lol, mereka mungkin merasa ingin mati setelah mengacaukan CSAT mereka, tetapi masih pergi untuk penonton idol yang mereka cintai. Tapi, jika dia mengatakan itu, maka mereka pasti benar-benar merasa ingin mati saja. Bahkan jika itu adalah kesalahan lidah, omong kosong itu ada di level lain. Bahkan jika itu bukan seorang selebriti, tetapi seorang siswa sekolah menengah tahun ke-2, yang mengatakan kepada Sun Bi tahun ke-3 bahwa dia mungkin tidak mengikuti ujian dengan baik, itu tidak akan menjadi kontroversi. Dia mungkin hanya akan ditampar saja. Belum lama aku menyukai Yang Chong Won, tapi apakah dia biasanya membuat banyak kesalahan? Ah, jika kamu melihat videonya, reaksi para member menyukai kehandingan yang tidak nyaman. Bahkan dia mungkin seperti, aku kacau salah mengatakan ini. Mereka juga remaja laki-laki, jadi mau tak mau mereka menjadi seperti itu. Bukannya mereka punya niat buruk, tapi mereka hanya melakukan apa yang banyak dilakukan oleh anak laki-laki. Ini sangat konyol, apa sih yang mereka pikirkan tentang penggemar mereka? Itu hanya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya terhadap penggemar. Dia masih muda, masih 18 tahun, sepertinya dia perlu menerima pendidikan dasar lagi. Nah, cinggu, seperti yang kalian tahu bahwa banyak sekali yang memberikan hate comment kepada Chong Won, dan juga kalian pasti bertanya-tanya, seperti apa sih itu CSAT? Kenapa banyak yang memberikan hate comment kepada Chong Won dikenakan kebetannya seperti itu? Nah, untuk kalian yang masih belum paham tentang CSAT, aku akan jelasin ya. CSAT, a.k.a. College Scholastic Ability Test atau ujian SONE, dalam bahasa Indonesia adalah ujian kemampuan skolastik keperguruan tinggi. Nah, ujian SONE ini dilakukan untuk menerima calon mahasiswa baru di beberapa universitas ternama di Korea Selatan, mulai dari Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University. CSAT di Korea biasanya dilakukan setiap bulan November, namun tanggalnya juga mengalami perubahan setiap tahun. Nah, tes CSAT atau ujian SONE dilansir dari berbagai survei, menjadi salah satu penyebab stres di Korea Selatan lho, Jinggu. Bahkan banyak peserta atau siswa yang sempat berpikir untuk bundir saja, dikarenakan stres menghadapi ujian tersebut. Hal ini dikarenakan ujian SONE dianggap sangat penting sehingga peserta yang tak lolos, dianggap gagal, dan juga berpikir usaha yang dilakukan selama ini sia-sia. Jadi di kanak-kanak ini guys, banyak netizen Korea yang geram dengan perkataan dari Jong-un tadi. Dan pada akhirnya, Jong-un enakipun meminta maaf atas hal tersebut. Pada tanggal 19 November, Jong-un mengatakan, Saya ingin meminta maaf atas kata-kata yang saya katakan di siaran V-Live kemarin, yang tidak mempertimbangkan perasaan mereka yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Saya sangat senang membayangkan bertemu dengan N-June di fan meeting secara langsung setelah scale lama, sehingga saya tidak mempertimbangkan perasaan para siswa yang sedang belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi. Saya menyadari bahwa saya masih belum dewasa dan juga kurang. Maafkan saya, saya akan menjadi seseorang yang berpikir lebih hati-hati dan mendalam di masa depan nanti. Well, semoga hal ini juga dapat menjadi pelajaran buat Jong-un ke depannya. Dan memang ini juga masalah yang complicated guys, aku nggak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Intinya keep it in buat Jong-un, dan semoga ini menjadikannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang depan nanti. Keep it in pokoknya ya. Dan untuk top yang terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai penyanyi dari Amerika, itu Kehlani menyatakan ingin berkolaborasi dengan Blackpink, dan ada juga informasi mengenai comeback dari Blackpink yang katanya akan sebentar lagi. Untuk pertama, kita akan kembali dulu membahas tentang Kehlani. Jadi, baru-baru ini Lisa telah menemukan fengkel yang lain nih. Kali ini fengkelnya juga ternyata seorang penyanyi dan selebriti ternama. Siapa lagi kalau bukan Kehlani. Dia ini terkenal di kanak-kan lagu-lagunya yang populer, mulai dari Gangsta, Good Life, Honey, dan masih banyak lagi. Kehlani juga baru-baru ini melakukan wawancara untuk K-Culture Festival, di mana dia menyebutkan Blackpink sebagai salah satu grup K-pop yang ingin diajak berkolaborasi bersama. Nah, dia memastikan untuk memberikan Lisa sorakan juga. Dalam wawancara tersebut, Kehlani mengatakan, saya masih ingin berkolaborasi dengan Blackpink, Lisa, Girl, I Love You. Ini juga merupakan wawancara pertama kalinya Kehlani menunjukkan dukungannya kepada main dancer dari Blackpink tersebut. Beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga menunjukkan bagaimana ia sangat menggemari Lisa Blackpink. Contoh tentang konser, dia seringkali menggunakan Twitter untuk menyatakan kesukaannya pada Lisa. Ia menunjukkan, Oke Lisa sebagai tanggapan atas video tariannya. Selain itu, Kehlani juga mengatakan bahwa Lisa tahu tentang semua dukungan yang telah ia berikan sebagai tanggapan atas tweet dari Mike Adam yang menyuruhkan kolaborasi mereka. Tak hanya memberikan tanggapan saja, ia juga bahkan meretweet postingan tersebut. Selain itu, ia juga telah mempunyai Lisa dan penyanyi tersebut juga kerap membagikan postingan Lisa di Instagram story miliknya. Kehlani juga bahkan selalu update dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Blackpink, yang bahkan terlihat menyukai salah satu foto Lisa di akun Instagram resmi dari grup tersebut. Dan ternyata cinggu, Lisa juga menjadikan Kehlani sebagai salah satu artis favoritnya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada tahun 2018 lalu dengan majalah Jepang Mini, Lisa menyebutkan beberapa kali. Pada saat itu, Lisa berkata, Nah, dengan Kehlani yang mengungkapkan keinginannya untuk berkolaborasi dengan Blackpink, ini juga menambah daftar panjang tentang penyanyi ternama dunia yang ingin bekerjasama dengan group terbesar di Korea tersebut. Gak hanya besar di Korea sih sebenarnya, tapi besar juga di dunia. Namun untuk berkolaborasi bersama dengan Blackpink nampaknya bukan hal yang mudah ya, cinggu. Sebelumnya nih, Digi Snake juga mengungkapkan bahwa untuk lagu SJ, sebenarnya ia ingin berkolaborasi bersama dengan pool member dari Blackpink, bukan hanya Lisa saja. Namun pada akhirnya, kolaborasi itu hanya dapat dilakukan bersama dengan Lisa. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, kenapa sih kolaborasi bersama dengan Blackpink atau membernya sangat sulit untuk dilakukan? Karena seperti yang kalian tahu, banyak banget yang pengen berkolaborasi bersama dengan Blackpink, tapi hal itu juga sangat sulit untuk dilakukan. Maybe ada yang bisa tahu dan juga memberikan pendapatnya? Langsung saja sampaikan di kolom komentar ya. Dan cinggu ada juga informasi mengenai comeback terbaru dari Blackpink. Kalian tahu, Lisa juga baru-baru ini telah memberikan spoiler tentang comebacknya. Hal itu dilakukan saat Lisa melakukan wawancara bersama dengan Zac Sang-xiu. Dan pada saat itu, sang pembawa acara bertanya nih sama Lisa, apakah penyanyi kelahiran 1997 itu saat ini fokus pada proyek sulunya atau apakah dia bekerjasama nih dengan membernya untuk sesuatu yang baru? Lalu Lisa kemudian tersenyum dan berbisik, kami para member kembali bersama, itu seperti sebuah rahasia. Ya, kami seperti berkumpul bersama lagi. Nah, jawabah Lisa ini mendorong Zac untuk bertanya, apakah dia ingin berkolaborasi dengan artis lain sekarang setelah karir sulunya berkembang? Tanpa ragu, Lisa menjelaskan bahwa dia ingin comeback dengan Blackpink terlebih dahulu. Dia sepenuhnya menyadari bahwa Blink sudah siap untuk lagu berikutnya yang akan mereka rilis sebagai grup yang lengkap. Nah, siapa nih yang udah nggak sabar menantikan comeback dari Blackpink? Oke, cinggu berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari YouTube yang berkembang di Next Fun di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Gemsahamida. Goodbye. Bye.